Masifnya, proses vaksinasi di kota Pangkal Pinang rupanya meninggalkan limbah jarum suntik, yang termasuk limbah infeksius atau bahan berbahaya dan beracun. Limbah jarum suntik sendiri bisa mencapai 2.500 jarum perharinya. Bahkan pada Juli 2021 lalu, limbah jarum suntik meningkat hingga 102 kg. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami, rekan Andini Dwi Hasanah, wartawan Bangka Pos, yang akan menyampaikan laporannya. Halo Andini. Halo May. Ya Andini, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan seperti apa pengolahan limbah jarum suntik tersebut. Oke baik, terima kasih May. Selamat sore, Tribuners. Berdasarkan laporan kami di lapangan, memang terjadi peningkatan limbah jarum suntik di kota Pangkal Pinang, khususnya Bangka Belitung, May. Karena masifnya proses vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Diketahui satu hari, pemerintah kota Pangkal Pinang bisa menyuntikkan hingga 2.500 atau 3.000 dosis vaksin satu harinya. Dengan demikian, otomatis limbah jarum suntik pasti bertambah di kota Pangkal Pinang. Di kota Pangkal Pinang sendiri baru rumah sakit umum daerah, Depati Hamzah, yang memiliki alat untuk penghancur jarum suntik ini, May. Jadi, insenerator yang dilakukan pembakaran ini baru ada di RSUD Depati Hamzah saja. Jadi, untuk sementara di Bangka Belitung, untuk pengolahan limbah medis seperti jarum suntik, masker, APD, dan limbah infeksius lainnya, itu dibakar atau dikelola di RSUD Depati Hamzah ini. Dan diketahui memang terjadi peningkatan yang sangat drastis itu ketika bulan Juli lalu atau pertengahan tahun, di mana memang yang kita ketahui bersama bahwa proses vaksinasi memang sedang masif-masifnya dilaksanakan di pemerintah kota Pangkal Pinang dan juga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Otomatis, limbah medis berupa jarum suntik ini juga meningkat. Demikian, May. Kemudian, seperti apa penanganan terhadap limbah medis ini, Andi? Oke, karena baru satu mesin insenerator di Bangka Belitung, khususnya yang ada di kota Pangkal Pinang ini, jadi beberapa rumah sakit di kota Pangkal Pinang atau di Bangka Belitung sendiri, itu mengirimkan limbah medisnya ke rumah sakit umum Depati Hamzah ini untuk dilakukan pembakaran. menggunakan insenerator ini. Jadi, prosesnya mungkin dari pemerintah setempat mungkin tidak bisa, May, untuk mengurangi limbah medis, karena yang kita ketahui bersama sekarang memang sedang masifnya proses vaksinasi dilaksanakan di beberapa daerah, bukan hanya Bangka Belitung, Pangkal Pinang saja, tapi semua daerah otomatis limbah ini juga meningkat. Jadi, pemerintah setempat hanya bisa melakukan pembakaran sementara menggunakan ini. Dan setelah dijadikan abu seperti itu, sisa pembakaran ini baru diserahkan kepada pihak ketiga, karena di Bangka Belitung, kota Pangkal Pinang sendiri, belum bisa mengolah lebih lanjut abu sisa pembakaran jarum suntik atau limbah medis infeksius ini. Terima kasih telah menonton!